Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Jopepes Oke teman-teman, kali ini gue balik lagi dan gue mau share tutorial Bagaimana sih cara memperbaikin HP iPhone Tanpa perlu ketukang servis Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Ada baiknya untuk klik tombol subscribe di bawah ini Jangan lupa juga dinyalain loncengnya Agar tidak ketinggalan video gue berikutnya Nah, bagi teman-teman yang punya kendala HP iPhone yang rusak Atau mau konsultasi, bisa langsung nih Follow Instagramku yang ada di atas sini Kalian bisa follow dan kalian bisa dapatkan servis secara gratis Sarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman Itu kecuali ganti part Dan lokasi kita ada di Kota Demak, Jawa Tengah Buat teman-teman, kali ini gue mau kasih tutorial Bagaimana sih cara memperbaiki atau memunculkan True Tune pada HP iPhone X Sampai 12 Pro Mac, 13 Pro Mac Tanpa perlu pakai komputer Langsung aja kita pergi ke table Oke, balik lagi di Jopepes Oke teman-teman, kali ini gue balik lagi Dan gue mau share tutorial bagaimana sih Cara memperbaikin HP iPhone tanpa harus pergi ke tukang servis Nah, bagi teman-teman yang baru saja menunggukan channel ini Ada baiknya untuk klik tombol subscribe di bawah ini Jangan lupa juga dinyalai loncengnya Agar tidak ketinggalan video gue berikutnya Nah, bagi teman-teman yang mau servis Bisa langsung nih datang ke studio kita Ada di Demak, Jawa Tengah Atau bisa kirim dan kalian bisa mendapatkan servis secara gratis Itu kecuali ganti part ya teman-teman Oke teman-teman, kali ini gue bakal ngasih tutorial Bagaimana sih cara membuat True Tune di HP iPhone Itu nyala ya teman-teman Ini, tadi kita diminta bantuan oleh orang Salah satu subscriber juga Ini tuh, waitnya nggak sih? Bentar ini aku nyalain dikit Nah, jadi disini tuh True Tune-nya nggak nyala ya teman-teman Kelihatan ya, ini tuh iPhone XS Jadi kita cek lagi teman-teman Disini True Tune-nya nggak nyala Yang ada tuh cuma mode gelap Terus ada mix save Satu lagi harusnya ada True Tune Kali ini kita bakal ngasih tutorial Bagaimana sih cara paling gampang Untuk memunculkan True Tune itu Yang pertama-tama ya itu teman-teman Kalian harus matikan HP-nya Ini kita matikan Setelah matikan Setelah mati, kalian bongkar ya teman-teman Kebetulan ini kita udah bongkar Jadi kalian kalau mau lihat cara bongkarnya Itu kita pakai kop seperti ini Ini kop ajaib banget Ini tuh biasanya aku beli di pinggir Apa namanya? Pinggir lampu merah Biasanya itu tukang-tukang Itu loh yang jualan ditaruh di mobil itu Nah, setelah itu Kita keluarin nih teman-teman LCD-nya ya teman-teman Setelah itu sebelumnya Kita harus keluarin ini teman-teman Tutupnya, pelindungan, dan segala macam Terus kemudian kalian juga butuh alat seperti ini ya teman-teman Ini caranya gampang banget Ini kalian bisa lihat ya teman-teman Ini kita tancapkan aja Untuk LCD-nya Yang tadinya gak keluar True Tune Ini benar teman-teman Kelihatan ya Datanya masih kosong Dan kita cuma pencet ini sekali 1, 2, 3, seperti ini Untuk mengembalikan data dari iPhone kalian Jika True Tune kalian hilang Ini bisa dilakukan Kalau habis update Ataupun ganti LCD Ataupun apa Nah, seperti ini ya teman-teman Nah, kemudian dia muncul data-datanya nih teman-teman Terus kita cek nih teman-teman Apakah True Tune-nya udah nyala atau belum Di sini kita copot Ini masuk terus ini Ini lihat ya teman-teman Ada data-datanya di situ Kita matikan Kita pasang dulu Nah, ada pertanyaan gini Ganti True Tune apakah harus ganti LCD juga nih Kak? Gak mesti ya teman-teman Ganti LCD itu gak Eh, penyalain True Tune itu gak harus ganti LCD ya teman-teman Jadi bisa tanpa ganti LCD Kebetulan ini LCD-nya rusak Jadi kita ganti Ini kita tunggu ya teman-teman Oke teman-teman Kali ini udah ya teman-teman Kita cek dulu Apakah True Tune-nya itu kembali atau enggak ya teman-teman Kita cek dulu nih teman-teman Nah, setelah kayak gini ya teman-teman Kita cek seperti tadi Di bagian sini Itu True Tune-nya kembali atau enggak Kita cek ya teman-teman Nah, ternyata True Tune-nya kembali Apakah aktif atau enggak? Kita cek dulu ya teman-teman Ternyata nyala ya teman-teman Bisa nyala Dan ini juga bisa dinyalakan Ini juga bisa dinyalakan Semuanya bisa nyala Tanpa harus Pergi ke tuang service ya teman-teman Jadi ini udah seperti baru Dan kita tinggal rapetin semua Kita kasih lem anti air Dan kita kirim ke orangnya yang punya Oke gitu aja teman-teman Video dari gue Semoga bermanfaat Ada baiknya nih teman-teman Untuk follow Instagram tuh di atas sini Kalian subscribe juga Jangan lupa Di Apa yang ikutin terus ya Video-video kita Assalamualaikum Gue Pamanjo C.首.endurhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidh